Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Tentu Pak Guru berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dengan kondisi yang sehat, maka kalian akan bisa melakukan segala aktivitas. Termasuk pula aktivitas sekarang yang ada di rumah kalian masing-masing. Coba perhatikan benda-benda mobiler apakah yang ada di tempat tinggal kamu. Sudah? Baiklah kalau sudah. Di antara mobiler itu ada almari, ada meja makan, ada papan tulis. Jadi antaranya juga yaitu meja makan ya. Coba perhatikan permukaan meja makan. Bagaimanakah bentuk permukaan meja makan? Meja makan permukaannya berbentuk persegi panjang. Berarti memiliki satuan panjang dan satuan luas. Berkait dengan itulah anak-anak, mari kita pelajar tentang satuan luas. Satuan luas merupakan salah satu-satuan yang digunakan untuk mengetahui luas suatu bangun datar. Tujuan dalam pembelajaran kita adalah Siswa dapat menerapkan penggunaan satuan panjang dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan luas. Yang ketiga, siswa dapat menemukan luas dari suatu bangun datar tertentu dengan benar. Alat ukur satuan panjang yang bisa digunakan untuk mengetahui luas suatu bangun datar antara lain seperti tayangan ini. Kalau kalian tidak punya alat seperti itu, bisa menggunakan mistar, bisa menggunakan metran. Baik metran yang sering digunakan oleh tukang kayu, maupun tukang batu, Kalian pun bisa menggunakan metran yang digunakan oleh tukang jahit. Yang jelas, gunakanlah alat ukur satuan panjang. Sehingga nanti dalam mengetahui luas suatu bangun datar akan bisa lebih tepat. Nah, tentunya ada kaitannya dengan tangga satuan luas. Nah, kalian perhatikan di sana. Satuan tertingginya apa, Nana? Ya, tentu kalian sudah tahu ya. Tuh satuan tertingginya yang paling atas, kilometer persegi ya. Satuan terendahnya kalian pun sudah paham. Sudah tahu. Nah, satuan luas ini harus dipahami betul. Penggunaan satuan luas Mulai dari kilometer persegi, Ektometer persegi, Tiga meter persegi, Meter persegi, Desimeter persegi, Centimeter persegi, Millimeter persegi. Nah, itu harus digunakan untuk belajar mengetahui satuan luas. Bagaimana kah penerapannya? Bagaimana kah penggunaannya? Nah, apabila turun satu tingkat dari tangga satuan luas itu memiliki arti, Dikalikan 100. Mengapa dikali 100? Karena yang kita pelajari adalah tentang satuan luas. Satuan yang digunakan adalah satuan luas, Yaitu ada tanda pangkat dua, Atau istilahnya persegi. Berarti setiap turun satu harus dikalikan 100 ya. Kalau turun dua, Dikali 10.000. Turun tiga, Dikali 1.000.000. Begitu seterusnya. Jadi, Prinsipnya kalau dari penggunaan tangga satuan luas ini turun, Harus dikali. Bagaimana kebalikannya bila naik? Naik satu tingkat. Dari milimeter misalnya ke sentimeter persegi. Itu pun juga kebalikannya, Yaitu dibagi. Kalau naik satu tingkat, Berarti dibagi 100. Naik dua tingkat, Dibagi 10.000. Naik tiga tingkat, Dibagi 1.000.000. Prinsipnya, Kalau naik, Berarti dibagi. Tolong dicamkan baik-baik ya. Contoh, 31 kilometer persegi, Yaitu pangkat dua ya. Akan diubah satuannya. Diubah ke mana? Misalnya, Dijadikan hektometer persegi. Maka, Kalian harus sangat paham ya. Berarti turun satu. Kalau turun satu, Memiliki arti, 31 dikalikan 100. Hasilnya sama dengan 3.100 hektometer persegi. Sekarang contoh yang kedua. 97 hektometer persegi, Satuannya akan diubah ke mana? Akan diubah ke meter persegi. Ayo, Turun berapa ini? Turun dua. Kalau turun dua, Berarti 97 dikali 10.000. Hasilnya, 970.000 meter persegi. Contoh yang ketiga ya. Di 5, 5, 3 meter persegi. Satuannya akan diubah Kemana ya? Kita akan diubah Ke centimeter persegi. Turun berapa ya? Turun tiga. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah 5 x 1 juta. Hasilnya 5 juta. Sekarang Sudah lagi ya? 63 mm persegi. Satuannya diubah Menjadi Sentimeter persegi. Turun apa naik, anak-anak? Tentunya Naik satu. Kalau naik satu, Berarti Dibagi Maka 63 Dibagi 100. Hasilnya 0,63 Sentimeter persegi. Contoh yang kelima. 357 Milimeter persegi. Satuannya Diubah Menjadi Desimeter persegi. Ayo Naik berapa ini? Ya Silahkan Kalau sudah Menemukan jawabannya. Jawabannya adalah Naik dua. Kalau naik dua Dikali berapa? 357 Dikali berapa? Dikali 10.000 Hasilnya 0,0357 Desimeter persegi. Sekarang contoh yang ke-6 246 Meter persegi. Satuannya diubah Kemana ya? Kita lihat dulu ya. Diubah ke kilometer persegi. Maka Naik tiga. Kalau naik tiga Maka 246 Dibagi Satu juta. Hasilnya 0,000 246 Kilometer persegi. Begitulah Cara Penerapan Penggunaan Satuan Luas. Dijamkan Baik-baik ya. Rajin berlatih. Sehingga nanti Kalian Semakin Rajin berlatih Kan Semakin Paham Ya Boleh tepuk tangan Wah ini malah Senang joget Semoga Bermanfaat Terima kasih Selamat belajar Matematika Adalah Yang menyenangkan Karena Selalu Berada Dalam kehidupan Sehari-hari Selamat menikmati Terima kasih.